Mau sukses UTBK, Simak UI, dan seleksi PT yang lainnya? Kamu harus punya buku susu macan, karena ada video pembahasannya, penulisnya para tutor berpengalaman, bisa tanya-jawab langsung dengan penulis, soal-soal disusun per topik, dan ini salah satu buku favorit kakak kelas kalian. Gak percaya, tanya aja mereka. Link pembelian ada di deskripsi ya. Hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi disebut A. Kausal, B. Simultan, C. Resiproka, D. Periodik, atau E. Diadik. Nah, kita harus paham dulu konsep timbal balik itu kayak gimana sih. Misalnya ada si A dengan si B. Nah, A ngasih sesuatu ke B, dan B juga ngasih sesuatu ke A. Itu namanya timbal balik. Berikut pengertian dari setiap istilah yang terdapat pada soal. Kausal itu artinya hubungan sebab-akibat. Sebab-akibat dengan timbal balik sama gak sih? Nah, ternyata gak sama. Kenapa gak sama? Karena sebab-akibat itu kan gara-gara A kemudian terjadi B. Sedangkan timbal balik itu dari A ngasih ke B, dan dari B ngasih juga ke A. Contoh sebab-akibat. Karena masyarakat membuang sampah sembarangan, akhirnya banjir. Kan tidak berarti karena banjir, akhirnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Iya kan? Kemudian yang B, simultan. Artinya terjadi secara serentak. C, resiprokal. Artinya sering memukul atau saling mempengaruhi. Yang D, periodik. Artinya berubah menurut waktu. Dan E, diadik. Itu adalah interaksi yang melibatkan dua pihak. Seperti kita kenal istilah dialog. Nah, kemudian istilah-istilah lain yang menggunakan imbuhan di. Yang artinya disini adalah melibatkan dua pihak. Jadi jawabannya yang C, resiprokal. Dua orang teman melakukan percakapan atau chatting melalui Facebook. Dalam situasi ini, apakah keduanya melakukan interaksi sosial? A, iya karena mereka melakukan percakapan. B, iya karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. C, tidak karena mereka tidak bertemu secara langsung. D, tidak karena interaksi sosial dalam media sosial adalah interaksi semuh. A, iya karena media sosial sebagai sarana komunikasi. Terjadi atau tidaknya interaksi sosial bergantung pada terlaksana syarat-syaratnya atau tidak. Syarat interaksi sosial adalah adanya kontak dan komunikasi. Maka dua orang teman melakukan percakapan melalui Facebook termasuk interaksi sosial karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. Jadi kita pilih jawaban yang B, iya karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. Tema penelitian berikut yang menunjukkan bidang kajian sosiologi politik adalah A, pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kemampuan daya beli masyarakat. B, dampak pembangunan pabrik penyamakan kulit terhadap penyebaran bakteri pada sumber penduduk. C, peran LPMD dalam pengembangan lembaga masyarakat desa hutan. D, pengaruh sosialisasi KPU di SMA terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2009. Atau E, implementasi perda pelayanan publik satu atap terhadap kinerja puskesmas. Nah, sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang kepemimpinan, pembagian kekuasaan, dan pengaturan hajat hidup orang banyak. Dari pilihan jawaban yang termasuk kajian sosiologi politik adalah pengaruh sosialisasi KPU di SMA terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2009. Jadi jelas jawabannya yang D. Paidi adalah anak seorang petani yang berhasil menyelesaikan sarjana ekonomi dan menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Berdasarkan konsep mobilitas sosial, Paidi mengalami A. Mobilitas horizontal dan intragenerasi B. Mobilitas horizontal dan antargenerasi C. Mobilitas vertikal naik dan intragenerasi D. Mobilitas vertikal naik dan antargenerasi Atau E. Mobilitas vertikal naik dan intragenerasi dinamis Nah disini kita harus tahu dulu jenis-jenis mobilitas sosial yaitu ada horizontal Yang merupakan perpindahan status sosial lama ke status sosial baru yang masih setara Kemudian mobilitas sosial vertikal Perpindahan status sosial lama ke status sosial baru yang berbeda tingkatan Ada yang naik ada yang turun Kemudian ada juga mobilitas antargenerasi Yaitu perubahan kedudukan atau status sosial anak dibandingkan dengan orang tuanya Jadi antargenerasi anak dengan orang tua ya Kemudian intragenerasi perubahan kedudukan atau status sosial adik dibandingkan dengan kakaknya Nah intragenerasi berarti berada dalam satu generasi Jadi disini gampangnya adik dengan kakak Nah tadi kan ceritanya orang tua Paidi itu petani Kemudian Paidi menjadi pengusaha sukses Maka mobilitas sosial yang dialami Paidi adalah termasuk mobilitas vertikal naik dan antargenerasi Jadi jawabannya yang C Menurut Max Weber, seseorang dengan status sosial yang tinggi akan lebih memiliki peluang dan kesempatan dibandingkan dengan yang berstatus sosial rendah Pendapat Weber tersebut berkaitan dengan konsep A. Lifestyle B. Lifetime C. Life Chance D. Life Circle Atau E. Life Story Berikut pengertian dari setiap pilihan jawaban yang terdapat pada soal Lifestyle arti gaya hidup Kemudian Lifetime artinya seumur hidup Life Chance artinya peluang hidup Life Circle artinya lingkaran kehidupan Dan Life Story artinya cerita kehidupan Nah disini peluang hidup adalah teori ilmu sosial tentang peluang yang dimiliki setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka Konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog Jerman Max Weber pada tahun 1920-an Ini adalah konsep probabilistik yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan kehidupan individu akan berubah dengan cara tertentu Menurut teori ini peluang hidup berkorelasi positif dengan status sosial ekonomi seseorang Jadi jelas jawabannya yang C. Life Chance Perubahan sosial yang bersifat revolusioner dan evolusioner adalah kriteria perubahan sosial menurut A. Sifatnya B. Pengaruhnya C. Tanggapan masyarakat D. Kecepatannya Atau E. Sumber terjadinya Nah perubahan revolusioner artinya adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan serentak tanpa ada tahapan-tahapan Contohnya perubahan sistem pemerintahan, pemberontakan, reformasi Kemudian perubahan revolusioner adalah perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap Contohnya perubahan peradaban manusia dari primitif kemudian menjadi tradisional dan kemudian menjadi modern Nah disini jelas jawabannya kecepatannya Kenapa yang lain salah? Karena menurut sifatnya itu ada progres dan regress Progres pemajuan dan regress kemunduran Kemudian berdasarkan pengaruhnya ada besar dan kecil Berdasarkan tanggapan masyarakat ada diharapkan atau intended dan tidak diharapkan atau unintended Dan berdasarkan sumber terjadinya ada alam dan manusia atau sosial Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial disebut agen perubahan atau dalam bahasa Inggris disebut agent of change Di Indonesia julukan agent of change seringkali disandang oleh para mahasiswa Berbagai peristiwa-historis salah satunya seperti reformasi tahun 1998 yang dimotori oleh para mahasiswa menjadi latar belakangnya Jadi jawabannya yang di agent of change Kenapa yang lain salah? Karena blueprint of behavior artinya catak biru perilaku Kemudian pattern of change artinya pola perubahan Local leader artinya pemimpin lokal Dan social planning artinya adalah perencanaan sosial Tingkat pendidikan dan akses teknologi mempengaruhi kecepatan perubahan sosial masyarakat Sebab pendidikan dan teknologi itu dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam manfaatkan potensi alam di sekitarnya Kecepatan perubahan sosial masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses teknologi, kesetaraan, stratifikasi sosial yang terbuka, dan penerimaan terhadap hal-hal yang baru Ilmu pengetahuan dan peterampilan yang didapat melalui proses pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengeksplorasi kekayaan alam Sehingga bisa mendorong terjadinya perubahan ke arah kemajuan Jadi pernyatannya benar, alasannya juga benar Dan keduanya berhubungan sebab akibat Jadi jawabannya yang A Agar dapat berinteraksi sosial, setiap warga baru dalam masyarakat harus mempelajari pola kehidupan masyarakatnya Sebab kemampuan seorang warga baru memainkan peran yang ada dalam masyarakat merupakan jaminan untuk dapat diterima masyarakat dalam berinteraksi sosial Pernyatannya benar Sesuai dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Setiap warga baru dalam masyarakat harus mempelajari pola kehidupan serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Dan alasannya juga benar Semakin seseorang mampu memainkan peran yang ada dalam masyarakat, maka semakin ia akan diterima dalam masyarakat tersebut Jadi jawabannya yang A Karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat Seringnya media masa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar Sebab proses belajar dari perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan Sesering apapun media masa menayangkan tindak kejahatan, tetap saja perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan Jadi pernyatannya salah, alasannya juga salah Jadi jawabannya yang E Tindakan kekerasan biasa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya Sebab kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan Pernyataannya benar Alasannya juga benar Kekerasan merupakan tindakan menyakiti pihak lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun verbal Kekerasan juga dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah Iya dong, gak mungkin kan Yang namanya kekerasan itu dilakukan oleh pihak yang lebih lemah ke pihak yang lebih kuat Pastinya dari pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah Jadi disini jawabannya A Karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat Seseorang dapat mengalami perubahan satu sosial yang lebih baik daripada sebelumnya Karena Satu pendidikan Dua prestasi Tiga hasil kerja keras Empat keturunan Seseorang dapat melakukan mobilitas sosial melalui saluran pendidikan, ekonomi, dengan prestasi, dan kerja keras Sedangkan keturunan tidak dapat mengubah status sosial seseorang Tetapi justru ia memberikan status sosial sejak lahir Yang akan terus dia sandang Misalnya gelar kebangsawanan yang akan membuat seorang anak raja otomatis menjadi pangeran sejak lahir Dan juga Kasta yang akan didapatkan seseorang dengan kedudukan yang sama dengan orang tuanya Dari ia lahir sampai meninggal Jadi Satu, dua, tiga benar Sedangkan empat salah Jadi jawabannya A Di dalam suatu masyarakat ada kebudayaan material dan kebudayaan immaterial Termasuk kebudayaan material antara lain Satu kesenian Dua, bangunan candi Tiga, etika pergaulan Empat, alat komunikasi Kebudayaan material adalah hasil karya manusia yang bersifat kebendaan dan berwujud konkret Di antaranya adalah bangunan candi Alat komunikasi Senjata tradisional Pakaian adat Rumah adat Dan sebagainya Jadi disini kita pilih Dua dan empat C Karena kesenian itu kan cenderung abstrak Apalagi etika pergaulan itu kan bukan bersifat kebendaan Jadi jelas jawabannya C Dua dan empat Akibat dari konflik sosial yang bersifat konstruktif adalah Satu, menguatnya solidaritas internal kelompok Dua, munculnya pribadi-pribadi yang tangguh dalam situasi konflik Tiga, muncul kompromi jika kekuatan antar pihak seimbang Empat, munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap yang kalah Konflik sosial yang bersifat konstruktif Maksudnya adalah konflik yang memiliki dampak positif Di antara dampak positif dari konflik adalah Menguatnya solidaritas internal kelompok Munculnya pribadi-pribadi yang tangguh dalam situasi konflik Dan muncul kompromi jika kekuatan antar pihak seimbang Dominasi bukan termasuk bagian dari konflik yang konstruktif Jadi disini jawabannya satu, dua, dan tiga Yang empat salah Maka kita pilih yang A Pasca erupsi merapi Masyarakat kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan lapangan kerja Masyarakat terpaksa mengganti mata pencarian mereka dari petani menjadi buruh pabrik dan pedagang Perubahan yang terjadi merupakan perubahan Satu intended Dua unintended Tiga terencana Empat tidak terencana Bencana alam termasuk faktor perubahan sosial yang unintended Tidak diharapkan dan tidak terencana Maka kita pilih yang dua dan empat Nah dari pilihan jawabannya Ini kan juga udah jelas sebetulnya ya Gak mungkin kita pilih intended sekaligus unintended Maka pilihan satu, dua, tiga gak mungkin Pilihan satu, dua, tiga, empat juga gak mungkin Nah kita gak mungkin jawab A Kita gak mungkin jawab semua juga benar Maka kita pilih yang C Dua dan empat Bersambung Terima kasih.